Intro Inilah detik-detik rekaman CCTV dari dua areal masjid di kawasan Medokan Ayu dan kawasan Rungkut Surabaya. Tampak para pelaku standby di pelataran masjid dan menunggu waktu pelaksanaan sholat fardu berjamaah dimulai. Salah satu pelaku bertugas mengawasi, sementara satu pelaku lain beraksi memotik kendaraan bermotor incarannya. Aksi pencurian terjadi di beberapa masjid, termasuk Masjid As-Salafia Kedung Asem, Masjid Al-Amin Medayu Utara, Masjid Darussalam Kendang Sari, dan Masjid Baitul Mughlisin Manukan Surabaya. Dalam sepekan, komplotan spesialis pencurian sepeda motor di area masjid ini berhasil menggondol setidaknya 20 unit kendaraan dengan rincian 16 unit sepeda motor dan 4 mobil. Kasat Reskrim Pol Restabe Surabaya, AKBP Aris Purwanto merinci modus operandi tersangka, berinisial AF, AD, RM, AP, SR, SI, RSP, dan IR dalam berbagai tugas. Kondisi Surabaya agar tetap aman, kita jajaran Satreskrim akan mendatagas ya segala curanmor atau tiga jebu yang berkaitan dengan curas, curas, maupun curanmor. Itu aja yang katakan yang di jalan Bintoyok, Surabaya. Yang nomor dua itu AD, itu dua TKP. Kemudian yang ketiga, RM, yang nomor tiga, itu dua TKP di jalan Konogi Tri, Surabaya, dan di jalan Manukan Tengah, Surabaya. Itu modusnya sama dengan merusak menggunakan kunci T. Kemudian selanjutnya yang keempat, itu AP, itu dengan cara merusak kunci stang, dengan paksa kemudian motor didorong. Itu TKP di jalan Kapas Kerampung, Bintoyok, Surabaya. Kemudian ada yang nomor liga itu, Masjid As Salafia Jalan Putung Asam, Kumput, Surabaya. Itu dua kejadian. Kemudian Masjid Al-Ami, Jalan Medayu, Utara, Nungkot, Surabaya. Itu dua kali kejadian. Kemudian Masjid Darussalam, Kendiris, Mencoyok, Surabaya. Itu dua kasus, dua perkara. Kemudian yang keempat, Masjid Baitul Mughnisin, Jalan Manukan Tengah, Tandes, Surabaya. Itu dua kasus. Dan juga di Alfamidi, Jalan Raya, Kedintang, Surabaya. Jadi tersangka SR dan SDI ini melakukan sebanyak sembilan kali. Jadi di empat masjid, masih-masjid dua kali. Dan juga di Alfamidi, Jalan Raya, Kedintang, Surabaya. Kemudian selanjutnya RSP itu merusak kunci stang juga. Kemudian dipaksa didorong. Itu TKP, Apartment Jalan Terpah Jaya, Hinda, Surabaya. Kemudian juga saya sampaikan ada satu yang terakhir. Di situ, Mughair. Ini spesialis mobil, mobil pickup. Itu mengambil dengan cara merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci letter C. Itu TKP, ada empat TKP. Yang pertama di Budang Jalan Karangasen, Tambasari, Surabaya. Yang baru terjadi. Kemudian Jalan Raya, Degupupang, Barat, Surabaya. Dan Gunung Anyar, Lor, Surabaya. Dan terakhir di Jalan Diponogoro, Tegel Sari, Surabaya. Jadi, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dari delapan persahabat ini, ada 20 TKP. Yang kita menangkan dengan pasal 363, pasal pencurian dengan pemberatan. Dan dia melakukan di empat masjid, masing-masing masjid, dua kali. Dan dia menggunakan kunci T, dia masuk pada saat orang di sana ada kendaraan, dia diambil, dan dibawa tanggung. Dia residivis atau bagaimana, Dan? Belum. Jadi, ini baru pertama kali melakukan, sudah ditangkap terkait dengan 9 TKP tadi ya. Delapan tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.